Dengan akhir-akhir ini kan ramai di event kontesan domba seni lokal Kita juga punya salah satu maskot kandang Al-Hilas Farm Nama domba ini Bobi Alhamdulillah untuk prestasi 1 kali juara 2 dan 2 kali juara 3 Populasi indukan sendiri breeding domba Ada sekitar 100 ekor indukan Contoh anakan dan betina-betina kandang kami Termasuk yang seperti ini Ini anak usia 2-3 minggu Untuk hasil sendiri Alhamdulillah Kita menyediakan AKK Menyediakan kurban Dan anakan-anakan itu pasti laku semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ali Al-Muafiq Salah satu owner dari Alih Lasfam Khususnya ternak kambing gembel Dulu awal bisa berdirinya kandang seperti ini Awal mula dari 10 ekor mas Dari betina 9 ekor, jantan 3 ekor Awal berdirinya kandang Alih Lasfam Dari 2011 Cerita sedikit ya mas Dulu sempat punya kambing dari 8 ekor Tapi dengan sistem umbaran Dan itu pun belum bisa dikatakan untuk kata berhasil Mulai bulan puasa 2011 Bapak itu sudah mulai berpikir Dan di situ mulai memasukkan 2 ekor jantan dari pasar Dijual event Idul Adha kok sudah ada hasil Dari situ kita mulai Oh ayo beranjak kita membuat kandang Dari awal 2011 sampai sekarang Alhamdulillah untuk populasi Sudah sekitar 300 ekor mas Yang sudah bertahan Yang masih bertahan di kandang saya Dari 300 ekor itu Alhamdulillah Setiap minggu Setiap bulan Untuk penjualan sudah ada Hasil yang jelas Mulai dari Akekoh Ada kurban Ada mitra-mitra ditani Dan itu sudah sangat membantu Dengan hasil Dari kambing Sudah terbantu Untuk membeli mobil Membangun rumah Membangun pondok Dan sebagainya Untuk membantu Masyarakat Memang kalau dikatakan Kambing itu seperti sepilih Tapi kalau ikut Kata bapak saya Nyingung Waduski Rano Rugi Tetap berkah Dini Atiwe Boleh berkah Insya Allah Mundak dengan sendirinya Kalau kita mengikuti zaman Masih terlalu susah Untuk bagi Pribadi saya dan keluarga Tapi kalau mencari keberkahan Sudah cukup Untuk diberikan seperti ini Dengan hasil dari kambing Murni dari kambing Untuk pakan sendiri Mas Khususnya di kandang kami Kami menggunakan Ampas tahu Kuletelo Sama konsentrat Dan Alhamdulillah Untuk pembelian Semua pakan Semua bibit Untuk menambah populasi Sudah Murni dari Kambing Dari hasil breeding kita Dari hasil penjualan kita Murni hasil kambing Bukan Lagi dengan Uang saku Untuk selingannya Ada rumput Ada silase Dan untuk Fattening jantan-jantan Di kandang kita yang satu Kita menggunakan Silase jerami Karena Di sisi lain Rumput sudah mulai sulit Pakan juga sudah mulai Susah didapatkan Kita harus mencari solusi Kalau Untuk rumput semua Kita Mampu Tapi bagaimana Dengan makanan seperti itu Kita mendapatkan Hasilnya maksimal Untuk di masalah breeding Kita harus mendapatkan Pejantan yang bagus Kalau di kandang Kita Ada beberapa pejantan Salah satunya Yang ini Ini ada Pejantan Yang untuk prospek Anak Sangat bagus Yang diberi nama Tyson Juga pernah berprestasi Di event-event Kontes Khususnya Domba Seni Lokal Dan mendapatkan Beberapa nomor Tapi untuk saat ini Kita memang Fokuskan hanya untuk Breeding saja Karena kalau Kita ikut kontes Nanti Untuk anaknya Kita masih kalah Dengan Berjalannya waktu Tidak bisa Menghasilkan yang maksimal Ini juga ada Salah satu pejantan Di kandang kami Ini Lokal Temanggung Mengapa kok Saya sendiri Pribadi memilih lokal Dikarenakan juga Postur dapat Keserasian Ketebalan tubuh Sangat Condong Ke Peminat Di wilayah Ungaran sendiri Dan dilihat pun Juga bagus Dari beberapa Pejantan kami Kami juga Menyediakan Dengan Akhir-akhir ini Kan ramai Di event kontesan Domba seni lokal Kita juga Punyalah Salah satu Maskot kandang Alhilas Farm Yang Selalu ikut Berpartisipasi Di kontesan Untuk apa Kita ikut di kontesan Di sisi lain Juga untuk Membranding nama Domba ini Bobi Alhamdulillah Untuk prestasi Tiga kali Satu kali Juara dua Dan dua kali Juara tiga Untuk Sepuluh besar Sudah beberapa kali Ikut Dan mendapatkan Sertifikat Yang resmi Dari domba seni lokal Bahkan nasional Satu lagi Pejantan Dari kandang kami Untuk jenis sendiri Ini domba sakup Dulu saya ambil Dari Purbalingga Tapi kalau Gak salah Asli domisi Domba sakup Itu dari daerah Mbrebes Purbalingga Pemalang Di kandang Kita Hostnya untuk Breeding Di blop D Ini Ini Salah satu Anakan Dari kandang kami Semua Karena Untuk betina Kita tidak keluar Khususnya Untuk menambah Populasi Mas Ini Ada buntingan Satu bulan Ada Buntingan Dua sampai Tiga bulan Ini Tontohanaan Juga ada Ini Koloni Dua bulan Yang lalu Kalau Misal Dikatakan Pejantan Bagus Juga bagus Tontohanaan Ada di bawah Untuk Buntingan Ini Umuran Sekitar Dua bulan Dan Dari Yang tadi Saya katakan Buntingan Disini Jaring Bisa keluar Soalnya Untuk Menambah Populasi Tapi Di beberapa Event Kita memang Mengeluarkan Betina-betina Yang kita miliki Untuk Mengurangi Populasi Tapi juga Yang dikeluarkan Bukan kualitas Yang biasa Insya Allah Masih bisa Prospek Untuk Bredingen Di kelas Kelas Pedesaan Petani Ini Juga Ada Salah Satu Bredingen Kelas Super Kontes Satu Ini Ini Juga Ada Salah Satu Lagi Betina-betina Jumbo Super Di kandang Kami Untuk Populasi Indukan Sendiri Breding Domba Ada Sekitar 100 Ekor Indukan Aktif Dan salah satu Contoh Anakan Dan Betina-betina Di kandang kami Termasuk Yang seperti Ini Ini Anak Usia Dua Minggu Sampai Tiga Minggu Untuk Hasil Sendiri Alhamdulillah Kita Menyediakan AKK Menyediakan Purban Dan Anakan-anakan Itu Pasti Laku Semua Khusus Untuk Breding Disini Indukan Populasi 80 Ekor Untuk Fase Birahi Atau Fase Beranak Pasti Tidak Bersama Kalau Disini Alhamdulillah Satu Tahun Kalau Domba Yang Masih Produktif Bagus Bisa Beranak Sampai Dua Kali Dan Bisa Memaksimalkan Itu Salah Satu Usaha Kami Untuk Fase Panen Peranakan Sendiri Satu Tahun Bahkan Satu Bulan Kita Bisa Menghasilkan 20 Sampai 30 Hekor Itu Satu Bulan Jadi Indukan 90 Kita Putarkan Satu Tahun Rata Rata Beranak Dua Kali Berarti 180 Hekor Populasi Satu Tahun Dari Braiding Kami Dan Untuk Cempe Itu Biasanya Kalau Lepas Sapih Ada Salah Satu Anak Kandang Kami Yang Dihususkan Untuk Merawat Cempe Tersebut Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Alfian Saya Disini Sebagai Kepala Kandang Untuk Khusus Mengenai Cempe Lepas Sapih Khusususnya Di Jantan Karena Untuk Betina Masih Tetap Disini Untuk Lanjut Ke Generasi Selanjutnya Mas Untuk Kawin Lagi Untuk Pembesaran Disini Dan Saya Lebih Terkhusus Untuk Yang Jantan Mas Salah Satu Cempe Yang Hasil Dari Braiding Kami Nah Ini Mas Ini Salah Satu Cempe Yang Mungkin Untuk Spek Kami Sudah Masuk Ke Ranah Dunia Kontes Mas Karena Untuk Cempe Pejantan Itu Nanti Ada Beberapa Spek Yang Bisa Dimasuki Contohnya Yang Pertama Dunia Kontes Yang Kedua Untuk Pejantan Dan Yang Ketiga Untuk Daging Mas Daging Masuknya Ke Idolat H Akekoh Maupun Yang Lain Lainnya Seperti Itu Mas Untuk Spek Kontes Terutama Untuk Kontes Lingkup Sini Mas Kontes Domba Lokal Ini Sudah Masuk Kriteria Kontes Baik Dari Dari Segi Kepala Ekor Corak Maupun Postur Sudah Dapat Mas Ya Baik Untuk Ini Ada Sample Contoh Dari Cempe Yang Untuk Proyeksikan Ke Daging Mas Khususnya Untuk Market Daging Bisa Jadi Untuk Atikoh Maupun Buat Mas Kurban Dan Lain Lain Ini Salah Satu Contoh Cempe Yang Masuk Ke Panah Itu Mas Posturnya Memang Sudah Bulet Ini Untuk Usia Dua Bulan Kurang Mas Ini Untuk Usia Dua Bulan Kurang Tapi Dari Postur Sudah Dapat Baik Dari Tebal Badan Walaupun Panjang Dan Tulangan Sudah Besar Ini Merupakan Salah Satu Dari Hasil Braiding Kandang Kami Mengenai Untuk Ranah Pejantan Mas Ini Untuk Kesia Di 8 Dan 9 Bulan Mungkin Ada Teman Teman Yang Menginginkan Selagi Harga Cocok Bisa Lepas Ini Mas Mengenai Cempe Ini Bapaknya Pun Mas Ini Untuk Bukti Sebagai Memang Ini Hasil Dari Peranaan Kandang Kami Untuk Bapaknya Ini Mas Untuk Kemarin Ini Memang Untuk Produksi Cempe Jadi Untuk Kawin Kawin Untuk Saat Ini Untuk Istirahat Untuk Pemulihan Badan Dan Untuk Menjaga Kestabilan Badan Gitu Mas Kita Sekarang Membawa Pejantan Tesen Mas Dan Untuk Kandang Kami Sekarang Yang Lagi Aktif Untuk Menjadi Pejantan Tesen Mas Ini 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 Untuk Usia Kisaran 2,5 Tahun Ini Mas Dan Ini Lagi Proses Untuk Mulai Produksi Cempe Mas Mungkin Dari Beberapa Penonton Yang Menginginkan Buntingannya Kedikandang Juga Ready Mas Dari Kandang Mengenai Bagian Cempe Ya Mas Ya Mungkin Titip Pesan Sedikit Untuk Para Peternak Muda Mas Khususnya Semualah Jangan Pernah Menyerah Mungkin Kita Sebagai Peternak Selalu Dianggap Sepele Sama Orang-orang Bekerja di Kantoran Tapi Kalau Memang Kita Mendalami Dengan Saksama Kita Memang Berniat Untuk Belajar Braiding Khususnya Peternak Kambing Dumbam Mumpun Sapi Pasti Ada Hasilnya Nah Mungkin Untuk Teman-teman Para Peternak Khususnya Di Kapol Semarang Yang Ingin Belajar Braiding Atau Fetening Atau Pengelolaan Kandang Pola Pakan Bisa Mampir Kandang Kami Kita Ngopi Bersama Ngobrol Santai Nambah Pengalaman Nambah Seduliran Dan Seng Pasti Gwoleh Rezeki Bareng Bareng Kanti Halal Untuk Yang Masih Bertanya Alamat Kandang Kandang Kami Berada Di Desa Ngowongan Dusun Genduk Barat Ungaran Barat Kebupatan Semarang Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Banyak Salah Dari Tutur Kata Saya Selalu Minta Maaf Dari Teman-teman Juga Minta Maaf